Pembangunan proyek Mass Rapid Transit atau MRT hingga kini masih terus berjalan meskipun belakangan timbul silang pendapat antara Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Perhubungan soal besaran konstruksi landasan jalur MRT. Pemirsa untuk mengetahui perkembangan pembangunan proyek MRT ini, kita segera bergabung bersama reporter Aditya Warman dan jurukamera Aditya Dwi Utomo serta pilot drone David Sibarani yang berada di salah satu lintasan jalur MRT di Jalan Fatmawati, Jakarta. Ya Aditya, hingga kini sudah sejauh mana perkembangan pembangunan jalur MRT di sana? Ya Julita, memang pembangunan proyek MRT ataupun Mass Rapid Transit fase pertama, yaitu yang menghubungkan antara koridor selatan dan utara sampai saat ini masih dalam pengerjaan. Khusus untuk dalam pembangunan paket MRT atau Mass Rapid Transit di pengerjaan paket Fatmawati, sampai saat ini masih dikerjakan beberapa aktivitas pembangunan dari instruksi ataupun konstruksi pembangunan MRT, diantaranya ialah pembangunan board pile dan juga pembangunan atau pengerjaan kolom victim atau viadak untuk stasiun yang berada di kawasan Fatmawati ini, dan juga pembangunan spesial bridge yang menghubungkan antara jalan Fatmawati yang dilewati oleh Tol Jor. Dan memang sampai saat ini pengerjaan proyek MRT paket Fatmawati ini dikerjakan oleh dua kontraktor gabungan, yang berasal dari Indonesia dan juga Japan Official Development, yaitu Tokyo Wijaya Career Joint Operation ataupun TWGO. Dan Julita, memang kami dapat melaporkan proses pembangunan dari proyek MRT Mass Rapid Transit untuk paket Fatmawati sampai saat ini, yang mulai dikerjakan pada tanggal 30 September tahun 2015 yang lalu, dapat dikatakan sudah mencapai persentase 44,59 persen. Artinya, untuk paket pengerjaan Fatmawati ini sudah menjadi ataupun sudah berdiri tiang-tiang penyangga untuk khusus jalur layang proyek MRT kawasan Fatmawati dan juga pemasangan beberapa proyek yang akan membangun landasan MRT itu sendiri di kawasan paket pengerjaan Fatmawati MRT Jakarta. Julita? Ya, edit pengerjaan saat ini sudah lebih dari 40 persen begitu, lalu sempat ada perbedaan pendapat antara Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri Perhubungan soal besaran landasan rel MRT yang kini mempengaruhi jalannya pembangunan. Adakah informasi terkait dengan hal ini, Adit? Ya, Julita, yang cukup menarik sepertinya isu terkait masalah perbedaan pendapat antara Kementerian Perhubungan dan juga Pemprov DKI Jakarta. Sebenarnya yang menjadi perdebatan itu ialah penentuan dari jalur LRT atau Light Train Transit yang menghubungan antara Cibubur dan juga kawasan Uki. Tapi memang hal ini juga menjadi pembicaraan bahwasannya apakah dari hal tersebut mempengaruhi pembangunan MRT itu sendiri atau Mass Rapid Transit. Bahwasannya kedua metode atau Mass Pengerjaan Public Transportation antara MRT dan LRT memiliki satu kesenambungan. Namun sampai saat ini perbedaan pendapat penentuan besar mengenai rel yang nanti ditetapkan oleh LRT dan juga MRT itu sendiri belum mempengaruhi sejauh ini pembangunan proyek MRT khususnya di kawasan paket pengerjaan Fatmawati. Dan Julita dapat kami informasikan kembali khusus untuk di kawasan Fatmawati ini. Selain pengerjaan beberapa instruktur penting dari komponen pembangunan MRT, sampai saat ini pembangunan paket Fatmawati ini masih dalam pengerjaan pemasangan SBG ataupun Segmental Box Grider di mana Segmental Box Grider tersebut difungsikan untuk menyusun balok-balok yang nantinya akan menjadi jalan layang dari Mass Rapid Transit itu sendiri. Julita dapat kami informasikan khusus untuk pembangunan fase MRT koridor selatan utara fase 1 yang menghubungkan antara Lebak Bulus dan juga Bundaran HI. Terdapat 17, maksud kami 13 stasiun dan 7 diantaranya merupakan stasiun layang. Dapat kami sebutkan 7 stasiun layang diantaranya ialah stasiun Lebak Bulus, stasiun Fatmawati, stasiun Cipeteraya, stasiun Haji Nawi, stasiun Blok A, stasiun Blok M dan juga stasiun Singa Mangaraja. Dan selain itu juga ada beberapa stasiun underground ataupun stasiun bawah tanah diantaranya ialah stasiun Senayan, stasiun Istora, stasiun Bendungan Hilir, stasiun Setiabudi, Duku Atas, dan juga stasiun Bundaran Hotel Indonesia. Julita? Ya baik, terima kasih informasinya. Demikian pemirsa Aditya Warman dan juru kamera Aditya Dwi Utomo serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta.